Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat rangkaian saklar untuk mengatur arah putaran motor DC Agar bisa berputar ke kiri dan berputar ke kanan teman-teman Nah untuk bahan utamanya disini saya menggunakan relay sebagai switchingnya Agar nanti kita bisa mengatur arah putarannya Untuk lebih jelasnya ayo simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Sebelum kita lanjut untuk membuatnya Teman-teman harus tahu dulu apa itu relay Nah disini saya akan coba untuk menjelaskannya Relay adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik Ya sama halnya seperti saklar biasa atau saklar konvensional teman-teman Dan relay terdiri dari dua bagian yaitu poin dan kumparan Relay bisa aktif jika diberikan tegangan di bagian input tegangannya Dan relay juga memiliki kelebihan yaitu bisa mengalirkan arus listrik yang lebih besar Jika dibandingkan dengan saklar konvensional Nah itulah sekilas penjelasan tentang sebuah relay Agar teman-teman bisa lebih paham Nah disini saya akan lanjut untuk coba menggambarkan skema dari rangkaian saklar yang akan kita buat Agar teman-teman bisa lebih paham lagi Ya anggap saja ini adalah sebuah relay tampak dari bawah yang memiliki lima buah kaki Terima kasih telah menonton! Ya untuk skemanya kurang lebih seperti ini Anggap saja ini relay 1 dan ini relay 2 Nah sekarang jika kita mengaktifkan relay 1 Maka hasil yang kita dapatkan adalah Ini R1, ini R2 R2 nya kita tidak aktifkan dan R1 nya kita aktifkan Maka hasil yang kita dapatkan adalah Pin output dari relay nomor 1 Yang tadinya masih terhubung ke pin positif Karena sudah kita aktifkan Maka akan terganti atau terhubung ke pin negatif Nah ke jalur yang ini Maka yang keluar adalah arus negatif Untuk pin output relay nomor 2 Karena tidak kita aktifkan Maka pinnya akan tetap terhubung ke pin positif Dan yang keluar adalah arus positif Dan mengakibatkan motor menjadi aktif dan berputar ke arah kanan Nah seperti ini teman-teman Untuk relay 1 nya jika kita aktifkan Dan disini hasil yang kita dapatkan adalah Negatif, positif Oke sekarang kita lanjut ke bagian R2 atau relay 2 nya Sekarang kita akan mengaktifkan bagian relay 2 nya Disini kita akan tulis R2 sama dengan 1 atau aktif Dan R1 sama dengan 0 atau tidak aktif Maka hasil yang kita dapat adalah Untuk output pin relay 2 Akan terhubung ke jalur pin negatif Karena sudah kita aktifkan teman-teman Maka disini yang terhubung ke jalur negatif Nah sedangkan pin output dari relay 1 Karena relay nya tidak kita aktifkan Maka pin output nya akan tetap terhubung ke pin positif Atau ke jalur positif Dan hasil yang keluar adalah positif Mengakibatkan motor akan berputar berlawanan Atau ke arah kiri Oke seperti ini Dan hasilnya disini adalah Positif, negatif Ya seperti itulah tadi Rangkaiannya Dan penjelasannya Semoga teman-teman bisa paham Sekarang kita akan lanjut Untuk membuat rangkaiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke baiklah teman-teman semuanya Rangkaian saklar yang kita buat sudah selesai Dan disini sudah saya pasangkan 2 buah saklar push button Dan sekarang mari kita langsung uji coba Untuk sumber tegangannya Untuk sumber tegangannya disini saya menggunakan baterai kering 12V 9Ah Oke sekarang mari kita pasang untuk sumber tegangannya Disini yang hitam kita pasang hitam dan yang merah kita pasang di merah Oke ini sudah aktif Sudah ready Sekarang tinggal kita on kan Iya ini sudah bisa putar kiri dan putar kanan ya teman-teman Ini sangat mantap sekali Iya untuk tenaga atau arus yang dialirkan ini bisa dibilang sangat-sangat full ya teman-teman 99,9% bahkan sampai 100% karena tidak ada hambatan sama sekali Kelebihan dari rangkaian ini sudah ada brake sistemnya jadi tidak lost untuk putarannya dan tidak mudah panas Semoga bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih